Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana nantinya Hanya Nando yang akan bisa mengerti bagaimana kondisi hati Saleha saat ini Nah kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Nando untuk menghibur Saleha Tonton video ini sampai dengan selesai ya Ya seperti yang kita ketahui bahwa selama ini Nando selalu berbuat baik kepada Saleha ya kawan-kawan Meskipun awal pertemuan mereka meninggalkan kesan yang buruk Namun setidaknya Nando sekarang sudah bertaubat dan berubah menjadi orang yang baik Bahkan Nando adalah orang yang paling bisa mengerti bagaimana kondisi Saleha Selama ini Nando selalu berada di dekat Saleha Bahkan di setiap hal-hal yang membahayakan Saleha Nando selalu ada di sana untuk menolong Saleha ya kawan-kawan Nando sepertinya sudah sangat paham betul dengan Saleha Dan bagaimana cara Nando untuk membahagiakan Saleha Saat ini Saleha sedang dihadapkan dengan sebuah masalah yang cukup rumit ya kawan-kawan Dimana dirinya dilamar oleh Azam Namun Saleha ternyata masih belum siap untuk menikah Karena Saleha ingin berbakti terlebih dahulu kepada ayah kandungnya Namun sampai dengan saat ini Pak Darmawan masih belum bisa menerima Saleha sebagai anaknya ya kawan-kawan Namun di sisi lain Azam masih terus memaksa Saleha Untuk segera menerima lamarannya ya kawan-kawan Dikarenakan Azam takut apabila nanti Saleha malah justru ditikung oleh Nando Dan ketika Azam sedang memaksa Saleha Saat itu ternyata Nando yang baru pulang kerja melihat adegan itu ya kawan-kawan Melihat bahwa Saleha benar-benar tidak nyaman Berada di dekat Azam dan juga ibunya Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Saleha terlihat sedang murung ya kawan-kawan Dan sendirian berada di sebuah taman ya kawan-kawan Dan tiba-tiba Nando pun memiliki sebuah ide untuk memberikan kejutan dan surprise Untuk membuat Saleha bahagia Ya saat Saleha sedang melamun tiba-tiba Nando datang dari belakang ya kawan-kawan Dan kemudian Nando pun menyalakan konfeti Yang membuat Saleha pun terkejut Ya saat itu isi dari konfeti itu pun berhamburan Dan membuat Saleha akhirnya bisa tersenyum Ya Saleha pun sangat berterima kasih kepada Nando Karena Nando selalu ada untuk Saleha Nando mengatakan kepada Saleha bahwa Apapun akan Nando lakukan demi untuk membuat Saleha bahagia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Nimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana saat itu akhirnya Saleha juga tahu bahwa Bara memutuskan untuk pergi dari rumah ya kawan-kawan Karena pada saat itu Bara datang ke kontrakan Saleha Dan mengatakan jika dirinya ingin tinggal bersama dengan Saleha Saat itu Saleha dan juga Nando pun menasehati Bara ya kawan-kawan Untuk tidak mengedepankan emosinya dan pulang ke rumah Namun Bara sudah mengambil keputusan Dan Bara sudah merasa bahwa dirinya sudah besar dan dewasa Jadi inilah keputusan yang akan Bara ambil Namun tak lama setelah itu Tiba-tiba Burianti pun datang dan menyuruh Bara untuk pulang Karena di lingkungan yang kumuh seperti itu Itu bukanlah tempat yang cocok untuk Bara Namun keputusan Bara tetap tak berubah Bara akan tetap tinggal di rumah Saleha Ya mungkin nantinya disini Bara bisa merasakan bagaimana kerasnya hidup Yang selama ini dialami oleh Saleha dan juga Saras ya kawan-kawan Dimana mereka harus kerja banting tulang Kesana kesini demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri Dan bahkan mereka malah justru menjadi tulang punggung bagi keluarganya Bara bisa dapat belajar banyak ya kawan-kawan dari peristiwa ini Dimana dirinya bisa merasakan hidup yang benar-benar kesusahan Ya mungkin ini pertama kalinya dalam hidup Bara Bara mengambil keputusan sebesar ini tanpa memikirkan resiko kedepannya Semua ini Bara lakukan karena sayangnya Kepada Saleha yang begitu luar biasa besar ya kawan-kawan Ya Mimin yakin bahwa Bara tidak akan pernah mau pulang ke rumah Sebelum ayahnya dan juga ibunya menerima kehadiran Saleha di rumah itu ya kawan-kawan Karena Bara benar-benar tidak tega melihat Saleha hidup sendiri Dan berjuang mati-matian demi untuk biaya hidupnya Sedangkan Bara, Bara malah justru menikmati hasil kekayaan dari ayahnya Dan itulah yang Bara lakukan saat ini Dimana Bara lebih memilih untuk berjuang bersama dengan Saleha Nah makin seru kan? Makin kriket dan makin membuat kita semua penasaran Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan taing setiap hari pukul 18.20 Hanya di SCTV Nah Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh